Intro Oke, halo semuanya Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pelajaran IPS Yaitu bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya Mari kita lihat apa saja sih bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya Perubahan sosial budaya ini terbagi menjadi empat bentuk Yaitu perubahan yang berdasarkan prosesnya Kemudian yang kedua adalah perubahan berdasarkan waktunya Dan yang ketiga adalah perubahan berdasarkan pengaruhnya Dan yang keempat adalah perdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya Nah jadi dari keempat ini kita akan membahas secara persatu Apa saja sih jenis-jenis bentuk perubahan sosial budaya Kita lihat yang pertama Yaitu perubahan sosial berdasarkan prosesnya Perubahan sosial berdasarkan prosesnya Ini terbagi menjadi dua jenis Yaitu perubahan sosial yang direncanakan Dan yang kedua adalah perubahan sosial yang tidak direncanakan Nah jadi perubahan sosial yang direncanakan Ini dilakukan oleh pihak-pihak yang menghendaki adanya perubahan sosial budaya Contohnya seperti apa? Kita ambil contoh peristiwa Seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Dimana pada saat itu terjadi kerusuhan yang sangat besar Dimana sebagian besar masyarakat yang ada di Pulau Jawa itu melakukan demonstrasi Untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Soeharto pada masa itu Nah itu adalah perubahan sosial yang direncanakan Sedangkan perubahan sosial yang tidak direncanakan Ini adalah perubahan sosial yang terjadi di luar kehendak jangkauan masyarakat Perubahan ini cenderung menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat Karena sering merugikan masyarakat Jika kita ambil contoh dari peristiwa seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan Contoh dari perubahan yang tidak direncanakan Itu adalah dimana banyaknya jatuh korban-korban jiwa Ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang meninggal Kemudian ada banyak bangunan-bangunan yang rusak Dibakar oleh masa Itu adalah perubahan yang tidak direncanakan Untuk yang direncanakan itu adalah mereka ingin menggulingkan kekuasaan Presiden Soeharto Sedangkan yang tidak direncanakan itu adalah dampak yang ditimbulkan Kematian, kebakaran, penghancuran itu adalah yang tidak direncanakan Kemudian kita lihat lagi perubahan sosial berdasarkan waktunya Untuk perubahan sosial berdasarkan waktunya ini juga dibagi menjadi dua Yaitu perubahan sosial evolusi atau perubahan lambat Dan perubahan sosial revolusi atau perubahan cepat Perubahan sosial evolusi itu adalah perubahan yang membutuhkan waktu lama Dan diikuti oleh rentetan perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat Sedangkan perubahan sosial revolusi Yaitu perubahan yang berlangsung secara cepat pada sendi-sendi dasar pokok kehidupan masyarakat Kita ambil contoh pada revolusi industri yang ada di Inggris Pada abad ke-18 Itu dia Kemudian kita lihat lagi contoh perubahan berdasarkan kemajuan atau kemunduran arahnya Contohnya seperti apa? Kita lihat di sini Ini juga terbagi menjadi dua Yaitu perubahan progres dan perubahan regress Perubahan progres itu adalah perubahan yang merupakan perubahan yang membawa kemajuan Kita ambil contoh itu adalah penemuan sarana transportasi dan komunikasi Nah jadi kita tahu bahwa untuk sarana transformasi ini memberikan keuntungan yang sangat besar ya Khususnya bagi bangsa Indonesia itu sendiri Di mana dengan adanya transportasi ini membuat kita itu mudah untuk menjangkau daerah-daerah apalagi wilayah Indonesia itu adalah wilayah kepulauan Kemudian komunikasi Komunikasi juga merupakan perubahan yang cukup positif bagi masyarakat Indonesia dan dunia Karena dengan adanya komunikasi kita bisa tahu kabar orang yang berada jauh dari kita Seperti itu Sedangkan perubahan regress atau perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat Seperti apa contohnya? Yaitu peristiwa bencana alam dan peperangan Kenapa sih bencana alam ini kok menyebabkan kemunduran bagi masyarakat? Tentu saja otomatis seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Jika misalnya terjadi sebuah bencana alam yang menimpa keluarga kita Awalnya kita adalah orang yang berada Tetapi pada saat terjadi bencana alam seluruh harga benda kita ludes, hilang Otomatis itu pasti terjadi yang namanya perubahan Arah mundur Seperti itu Kemudian kita lihat lagi Bentuk perubahan yang keempat ini adalah perubahan sosial yang berdasarkan pengaruhnya Nah jadi sama seperti yang lainnya Perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya ini juga dibagi menjadi dua Yaitu perubahan sosial kecil dan perubahan sosial besar Nah apa itu perubahan sosial kecil? Jadi perubahan sosial kecil itu adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat Ini dia tidak mengganggu struktur masyarakat yang ada Jadi perubahan itu terjadi Dia tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan kita Sedangkan perubahan besar ini adalah perubahan yang menyebabkan Turut serta berubah yang ada di lingkungan sekitar kita Kita ambil contoh perubahan kecil ini adalah gaya busana Ini tidak akan mempengaruhi hidup kita Gaya rambut itu juga tidak akan mempengaruhi Sedangkan perubahan sosial besar ini adalah kita ambil contoh dampaknya adalah game online Dimana game online ini menyebabkan perubahan sosial yang sangat besar Dimana awalnya Kita itu hidup secara berkelompok yang membutuhkan yang namanya komunikasi Tetapi dengan adanya gadget Hal ini semacam membuat tembok diantara orang-orang yang ada di dalam rumah Nah mari kita lihat gambar-gambar yang ada di depan layar kalian Apakah mereka bagian dari perubahan? Perubahan yang seperti apa? Oke silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar Sekian dan terima kasih untuk pembahasan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial budaya Selamat belajar!